Dia kasih itu, sampai makan itu kalau terada, kalau buat kue itu, kasihkan mari mbak beli, beli sabun, kalor, mikang, mbak beli. Jadi uang itu mama kelola lagi, mama beli tepung, buat kue untuk jual-jual. Kalau 50 itu, itu kelola lah, kasih beli lagi terigu, kalau terada itu, bila beli sabun saya, di tempat makan. Jadi dia juga ikut bantu dalam keluarga. Aku rasa kau ini, kayak tulang pung keluarga kan, tapi, kalau dibandingkan kau, usia kau itu, dorang kebanyakan terapa gitu. Nah, bimila ini ambil kita sendiri. Apa yang membuat kau, yang ada di kopong hati, sehingga kau sampai, terang mau bermain, sampai ke anak-anak lain, tapi kau malah bantu mama di dapur. Apa yang, yang ada di kopong hati, yang kau mau bekerja di dapur, buat kue, gitu. Bahkan, pak dengar lagi, kau dapat uang pun, kau kasih di mama beli makanan di rumah, beli sabun, buat ini, di rumah. Kau buat itu dengan senang hati kah, bagaimana? Dengan senang hati pak, lalu untuk dapat uang, kau kerja apa, bantu mama? Berapa cuci, orang pake pakein jadi. Orang kasih. Biasa kasihnya harga, uang-uang berapa saja? 20, 50. Uang itu kau apakan? Kasih pemanah, simpan, jadi makanan. Uang itu dipake untuk, beli baras di rumah juga. Biasa dorong, cucian itu, kasih cucian itu berapa pasang? Tiga pasang, dua pasang. Lumayan lah ya? Iya. Biasa membantu mama ya? Iya. Mama senang katara, dengan kau pun cara? Senang pak, guru. Kau terasa capek katara? Terasa capek. Capek, tapi, kenapa sampai kau masih bapak buat? Hmm? Kesan sama mata. Oh, baiklah. Kehidupan yang keras, membuatnya terasah dan semakin semangat untuk mengejar mimpinya untuk kelak bisa hidup lebih baik. Semoga Sri Ayu bisa menjadi seorang guru dan membanggakan orang tuanya. Terima kasih kepada para donatur yang telah membantu pendidikan bagi anak-anak di Center Kaibawa Halmahera Utara. Helping people live a better life. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.